Tadi pungkiri, pembangunan infrastruktur Tol Transjawa memiliki dampak pada keberlangsungan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Di Kabupaten Brebes, omset penjualan oleh-oleh khas Brebes seperti Telur Asin, Banang Resto, hingga Bawang Merah menurun drastis sejak Tol Transjawa resmi beroperasi. Pusat penjualan oleh-oleh khas Brebes di sepanjang jalur pantura ini kini lesu pembeli. Sejumlah pedagang Telur Asin mengaku penurunan omset penjualan ini berkisar 50 hingga 70 persen. Kalau hari-hari biasa, ya 1.500 habis sebelum ada tol. Setelah ada tol? Setelah ada tol paling ada, paling rame itu 500. Lebih, waktu nggak ada jalan tol kan banyak berubah diberhenti-berhenti. Menanggapi keluhan para pelaku UMKM, Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro, dan perdagangan Kabupaten Brebes berupaya meminimalisir dampaknya beroperasi tol teras Jawa. Pemkap akan memfasilitasi 101 pedagang telur asin dan oleh-oleh khas Brebes untuk menempati kiosk di res area 260B Ruas Tol Bejagan Pemalang di Desa Baracama, di Desa Baracama, Kecamatan Bulekama, Brebes. Kurang lebih 101 usaha mikro dari Berbes sampai Pelosari itu. Alhamdulillah, pemerintah melalui pemerintah daerah dan pemerintah pusat sudah akan mengusahakan bahwa usaha-usaha mikro ini akan ditempatkan di res area Banjaratma, sehingga mereka akan ditampung di situ untuk mengantisipasi dampak daripada pembangunan jalan tol tersebut. Ini lagi diupayakan agar yang kena dampak dari 101 ini bisa pindah ke res area yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN dan Konsorsium 4 BUMN telah mengalokasikan 145 kios di res area diperuntukkan bagi pelaku UMKM lokal Kabupaten Brebes. Pengelola juga memberikan keringanan biaya sewa agar terjangkau bagi pelaku UMKM. Triana Saifullo melaporkan untuk NET.